Terima kasih Yakin kamu mau hidup selamanya dengan orang ini Kamu mau growing old Menjadi tua dengan orang ini Yakin gak bakal cerai Apapun loh Walaupun loh Yang udah nikah kan terpaksa bilang amin Tapi yang mau nikah Jangan bucin Cinta gak bisa modal bucin Yang pasti jodoh dari Tuhan tuh ini Tandanya Kamu cinta sama dia Bukan nikah sama orang karena terpaksa Atau karena ada apanya Yang membuktikan kamu cinta apa Proses dalam hubungan Kamu tetap bertahan Jadi kamu harus yakin dia jodoh dari Tuhan dengan berdoa Dan kamu mengasih orang ini Itu tanda awal gak mungkin gak mengasih orang ini Lalu ngelewati semua proses Kamu tetap setia Saat ini saya mau khotbah tentang hikmat berumah tangga Membangun rumah tangga tidaklah mudah Kita butuh mengerti fondasi Supaya jangan sampai dalam membangun rumah tangga Kita menyerah di tengah-tengah Kalau yang sudah terlanjur pernah menyerah Jangan tertuduh Berdoa buat kasih karunia Amen Amsal 9 ayat 10 berkata Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan Dan mengenal yang maha kudus adalah pengertian Eventually saya percaya Kalau kita pengen punya rumah tangga yang bahagia Kita harus nomor satu hidup takut akan Tuhan Karena ketika orang itu takut akan Tuhan Tuhan akan kasih hikmat dalam hatinya Dalam menghadapi setiap permasalahan Gak ada rumah tangga yang gak ada masalah Yang setuju katakan amin Tapi kalau kita takut akan Tuhan Keputusan hati kita dan tindakan kita itu Akan kita pastikan sesuai kebenaran firman Tuhan gitu loh Pasti ada anak Tuhan Orang percaya yang udah gak tahan pengen bercerai Tapi karena ngerti firman Tuhan Nangis tapi milih taat sama Tuhan Karena mereka takut akan Tuhan Amsal 24 ayat yang ketiga Kita baca sama-sama Dengan hikmat rumah didirikan Dengan kepandayan itu ditegakkan Dan dengan pengertian kamar-kamar diisi Dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik Orang yang bijak lebih berwibawa daripada orang kuat Juga orang yang berpengetahuan daripada orang yang tegap kuat Cinta saja tidak cukup kata suami saya Kita ulangi dengan hikmat rumah didirikan Dengan kepandayan itu ditegakkan Dengan pengertian rumah itu diisi Ada tiga elemen yang sangat penting dalam berumah tangga Nomor satu kita butuh hikmat dari Tuhan Kemudian kita butuh kepandayan yang bicara Soal kita masih punya pengetahuan Mau diajar Kemudian punya pengertian Pengertian itu dari dalam Untuk memulai sesuatu butuh komitmen Tetapi untuk menyelesaikan sesuatu Itu butuh konsisten Saya dapat ungkapan ini dari seorang anak kecil berusia 10 tahun Namanya Jaden Lianto Dia kami undang untuk pascah teens dan kids Dia bilang ini Untuk memulai sesuatu butuh komitmen Tetapi untuk menyelesaikan sesuatu butuh konsisten Saya pernah kotbah di Healthy Dating Bahwa orang kalau mau dating harus ngerti komitmen Karena itu dating bukan buat anak-anak yang gak ngerti komitmen Nah masalahnya Untuk punya komitmen Bicara bangun rumah tangga Bicara bangun hubungan Komitmen untuk satu orang ini Sangatlah berat Kalau kita gak benar-benar yakin Dia jodoh dari Tuhan Dan kita akan sulit komitmen sama orang ini Kalau kita gak benar-benar yakin Kita mencintai dia Dan kita yakin dia pasangan hidup dari Tuhan Buat kita selamanya Nah banyak kali orang itu mau nikah karena usia Karena status Karena tekanan publik Bahwa kalau umur 30 belum nikah Kamu gak laku Perawan tua Nah saya sebenarnya tidak suka Karena perempuan jadi tekanan di mata publik Punya tuntutan Bahwa perempuan umur 30 belum nikah Something wrong Kenapa cowok umur 30 belum nikah gak apa-apa tuh Ini kan genderisasi ya Padahal cowok-cewek kan sama Betul gak Kalau dulu saya nikah umur 25 Itu orang bilang udah telat Sekarang umur 30 belum nikah biasa Malah saya mau kasih tau sama anak-anak muda Jangan buru-buru nikah Kalau kamu belum-belum benar-benar pasti dia siapa Belum benar-benar yakin dia orang yang terbaik buat kamu Karena nikah itu satu kali seumur hidup Kamu akan kasih hidupmu selamanya buat dia Nah untuk komitmen kita butuh yakin dulu Dia jodoh dari Tuhan dan kita butuh yakin dulu Kita benar-benar cinta sama orang itu Kalau cinta pandangan pertama itu belum terbukti Pacaran aku cinta Aku cinta menggebu-gebu Dibawain bunga, dibawain coklat, dibeliin kado Itu belum terbukti Tunggu Kalian berantem Kalian gak cocok Kamu kentut Dan dia masih sayang sama kamu Orang tuamu galak Pokoknya hal-hal yang gak baik terjadi dalam hubungan Tapi orang itu tetap setia sama kamu Amit-amit Kamu sakit Saya tunangan sama suami saya Tahun 2009 ya Aku sorry, aku married 01, 02, 03 Berarti 2003 Aku tunangan 2011 Eh, 2001 ya berarti ya Udah lama banget sih soalnya ya Baru tunangan malamnya Besoknya jojo kolaps Gak bangun Suhu badan 40 derajat Kita bingung Dia kenapa Baru tunangan Dia pegang pinggangnya Terus kesakitan Dilarikan ke rumah sakit Wah semua di cek Darah semua di cek Ternyata dia mengidap Fatty liver waktu itu Tapi puji Tuhan sekarang udah sembuh Ya Tapi kan iman saya diuji Gara-gara kebiasaan buruk Makan lemak Ini anak muda jangan so jagoan Bapak yang kolesterol Anak enggak Siapa bilang Iman saya diuji Baru tunangan Mama saya waktu itu Ngomong gini Ya ampun cing Baru tunangan Penyakitan Gak bangun satu bulan Bapak Ibu Ujian enggak Saya ngurusin dia Saya yang Cewek Saat itu saya kurus banget ya Jangan lu kira hari ini loh Waktu itu berat saya 49 Tinggi 168 Saya tuh bisa jadi perkasa Nentengin koper suami saya Lari-lari di airport Karena dia enggak bisa bawa kan Karena dia sangat lemah Saya Ayo oke Udah bawa koper dua Masih nanya Ayo oke Ayo oke Sebulan penuh Saya tidur di lantai Ngurusin dia Setiap hari Saya masak Karena dia harus diet Ternyata Tuhan menciptakan Liver kita itu cerdas Anda yang punya fatty liver Ini saya bagi pengalaman Liver kita perlu dikasih waktu Memulihkan diri Caranya gimana Anda harus diet dan olahraga Ketika Anda diet Dan berhenti makan Makanan gorengan Minyak-minyakan Lemak-lemakan Liver itu memperbaiki dirinya sendiri Hebat gak Tuhan itu luar biasa Do not go Do not fight against the nature Tuhan udah ciptain begitu Kita jangan lawan Jadi luar biasa Suami saya sembuh total Karena saya Galak banget sama dia Jok Lemak baru Jok Makanya Kalau sayang suami Harus galak soal begituan Saya mau dia umur panjang Amin Jangan sampai ganteng-ganteng penyakitan Dan puji Tuhan Kesetiaan saya diuji Dan suami saya sehat sekali Haleluya Luar biasa Kok gak tepuk tangan sih Cuma satu Oke Saudara setahu bahwa Untuk konsisten Kita harus berpegang Pada firman Tuhan Sebagai fondasi Dalam rumah tangga Karena gini Karena gini Manusia bisa berubah Hanya firman Tuhan Yang gak berubah Waktu kita nikah Suami saya kemarin Bilang apa di kotbanya Lima tahun cinta Begebu-gebu Dia terlalu baik Biasanya setahun doang ya Atau enam bulan Udah berantem habis itu Siapa yang disini Yang bulan madunya Cuma setengah tahun Jangan angkat tangan Kalau ngandalin Perasaan aja Waktu kamu terluka Kamu udah gak cinta Kalau ngandalin Perasaan aja Waktu dia gak kaya Kita gak cinta Pegangan kita Gak bisa perasaan Aku mau cerai sama kamu Kenapa? Udah gak rasa apa-apa Apaan tuh? Manusia bisa berubah Benar gak? Apalagi yang mudi-mudi Kayak saya Berubah terus tuh Bentar Itu kayaknya harus disitu Ya Pindah-pindah Kayaknya harus disitu Ketahuan dari lobby gereja Ganti terus bukan? Baru 6 bulan Ganti terus Nyeni banget Soalnya pengen bantu jemaat Gimana caranya Gitu loh Anyway Saya percaya Kalau kita mau konsisten Dalam rumah tangga Kita harus pegang Firman Tuhan Fondasi kita harus Firman Tuhan Kalau mau Menikah Harus Komitmen Dan konsisten Nomor 1 Komitmennya apa? Tidak boleh bercerai No turning back Matthew 19 Ad 6 Demikianlah mereka Bukan lagi dua Melainkan satu Karena itu apa Yang telah dipersatukan Allah Tidak boleh dicerahkan manusia Sebelum kamu Mabuk cinta Bucin banget Bertanya sama dirimu Yakin gak mau cerai Sama orang ini Satu hari nanti? Yakin kamu mau Hidup selamanya Dengan orang ini? Kamu mau Growing old Menjadi tua Dengan orang ini? Yang udah nikah Kan terpaksa bilang amin Tapi yang mau nikah Jangan bucin Cinta gak bisa Modal bucin Yakin? Gak bakal cerai? Apapun loh Walaupun loh Kalau dia sakit Kalau dia kere Kalau dia jelek Kalau dia kebakar Kalau dia selingkuh Eh ada Lagi masak Kompor meledak Leleh hidungnya Dari mancung Jadi peheng Tetap gak? Cinta gak? Enggak Eh jangan disarat Nanti gak ada yang mau Jangan loh Jadi kita harus Komitmen Sebelum menikah Pasti kamu gak akan cerai Meskipun dia selingkuh Belum tentu I like you Kamu jujur banget Bu ada di firman Tuhan Boleh bercerai Kecuali karena zinah Eh ntar dulu Terjemahan aslinya Boleh cerai Kalau karena Kebejatan seksual Contoh Dia udah nikah Sama kamu Tiba-tiba ternyata Dia gay Itu kebejatan seksual Apalagi yang mau Dipertahankan Bener gak? Orang dia gak mau Sama kamu kok Terpaksa kok nikahin kamu Ada yang nikah Tiga bulan Cerai akhirnya Tiga minggu malah Kemudian Karena kebejatan seksual Seperti berhubungan Intim dengan binatang Ada-ada aja ya manusia ya Nafsu rendah Ketiga Kebejatan seksual Suka main Dengan Perempuan malam Atau suka main Dengan gigolo Kan jangan Cuma cowok yang diserang ya Cewek juga ya kan ya Harus dua-dua diajar Bener gak? Karena banyak loh Ibu-ibu Tante-tante yang Suka gigolo Loh This is real Jadi Ada perempuan yang Memang sama suaminya Gak cukup Dia hobi Doyan Jadi Bukankah Allah yang Esa Menjadikan mereka Daging dan roh Dan apakah yang dikehendaki Kesatuan itu Keturunan ilahi Jadi jagalah dirimu Dan janganlah orang Tidak setia terhadap Istri dari masa mudanya Jangan udah Kamu hisap madunya Kamu buang ampasnya Jangan sampai Istrimu sudah makin tua Anda tinggalkan dia Ada orang yang potong kotbah saya Yang ketika saya ngomong gini Perempuan itu Makin tua Makin peot Sedangkan laki-laki Makin tua Makin ganteng Itu di capture Perempuan-perempuan Banyak marah sama saya Harusnya dengerin kotbah itu komplit Tapi saya denger mata Natswa Dia bilang gini Lebih parah dari saya Perempuan Matang Busuk Laki-laki Matang Malah mapan Wah Saya bilang kok Peribahasannya lebih parah Tetapi kenyataan Makanya Perempuan lebih banyak Botoks Tarik Ke atas Mancungin Idung Tebelin bibir Cowok mah enggak Bapak asli kan Bapak asli Enggak saya nanya Yang udah berumur Bapak asli Asli masih muda kamu Ya Bapak asli pak Kenapa ya Saya jujur Saya nikah sama suami saya Saya lihat dia Kulit dia Nggak pakai lotion Nggak kering Licin Ngelincrong Kalau kerut di dahi Nggak masalah Nggak mengubah kegantengannya Tapi kalau perempuan Mata kerut dikit Udah worry Udah mulai di Isi-isi apa itu Filler Ya kan Itu enggak last long lagi Ya kan Botoks Sampai enggak bisa senyum Benar enggak Terus tulang pipi dikikis Pakai gergaji Cacat-cacat Biar lancip Disuntik-suntik Saya sih Puji Tuhan loh Saya tuh Sebenarnya kesel Kenapa Waktu saya pasang kontrasepsi Saya mendadak gemuk Umur 40 tuh Saya pasang kontrasepsi Saya cobain kontrasepsi baru Tiba-tiba tambah gemuk Kata orang Nggak cocok Tapi nggak bisa kurus lagi Susah banget Nah Tapi begitu saya ngaca Dibandingin foto saya Zaman dulu Eh Gue dikasih filler Sama Tuhan loh Sayangnya disini juga ada Jangan karena pasanganmu Sudah tidak semuda dulu Anda nggak setia Sama pasanganmu Makanya firman Tuhan jelas Janganlah orang Tidak setia terhadap istri Dari masa mudanya Kemudian komitmen apa lagi Harus mengasihi pasangan Apa adanya Dan mengurus keluarga Dengan baik Efesus 5 E33 Bagaimanapun juga Bagi kamu masing-masing berlaku Kasihlah istrimu Seperti dirimu sendiri Dan istri hendaklah Menghormati suaminya 1 Timotus 3 Seorang kepala keluarga yang baik Disegani dan dihormati Oleh anak-anaknya Jika lo seorang tidak tahu Mengepalai keluarganya sendiri Bagaimana kayaknya Dapat mengurus jemaat Allah Bicara soal gini Waktu kita mau Bangun rumah tangga Kita harus Komitmen Bahwa kita akan Mengasihi pasangan kita Dan kita akan Mengurus rumah tangga kita Nggak bisa Nggak ngurus rumah tangga Nggak bisa Masih ada orang tuh Yang nikah Tapi suka-suka saya Istri nggak boleh tahu Dia kemana Istri nggak boleh ngatur-ngatur dia Penuh rahasia Istri juga sama Suami nggak boleh Ngatur-ngatur saya Terserah saya Ya kalau gitu Jangan nikah Benar Dulu saya suka Sewot Waktu saya mau gunting rambut Bawa anak saya Jojo tanya Mau gunting rambut di mana Saya bilang Oh di Jakarta Barat Terus dia bilang gini Ngapain jauh-jauh ke situ Cari aja salon yang dekat di sini Dulu saya marah Saya kesel gitu loh Ih heran ya Otoriter banget sih Cuma urusan gunting rambut di mana Perlu diatur dia Saya kesel dulu gitu loh Biasanya cowok ngatur sih Urusan istri mau gunting rambut di mana Saya bingung kenapa suami saya ngatur gitu loh Akhirnya saya kesel gini Oke Gue panggil yang ke rumah Mahal nggak apa-apa ya Dia bilang nggak apa-apa Akhirnya saya panggilnya ke rumah Sampai sekarang Selesai Nggak berantem lagi Asal dia mau bayar aja ya kan Oke Bagaimana kita mendapat hikmat dari Allah Dalam rumah tangga Yang pertama Hikmat Allah ada dalam firmannya Katakan amin Dalam menghadapi permasalahan Dalam rumah tangga Kita butuh hikmat dari Tuhan Kalau ada masalah itu Jangan Cerita kemana-mana Kalau ada masalah itu doa Minta hikmat dari Tuhan Tuhan aku harus bagaimana Kalau seduai tiga Sebab di dalam dialah Tersembunyi segala harta hikmat Dan pengetahuan Dengar baik Dari dia Minta hikmat menyelesaikan masalah Jangan dikit-dikit Ibu pendeta Dikit-dikit Bapak pendeta Gue cepet tua Doa dong Belajar dong Jadi solution maker Giliran susah datang ke gue Giliran diberkati lupa sama gue Kita kadang gak tahu Gimana ngadepin suami Gimana ngadepin istri Gimana ngadepin mertua Anak-anak Ipar Ampun Rumah tangga tuh komplikasinya tingkat tinggi Betul gak? Dulu ceritanya Kalau nikah Lu sama gue ajang Enggak Boong itu Boong Bener Nikah itu Melibatkan mertua Tantanya Ponakannya Adeknya Riwah Kita pikir Udah gak apa-apa Gak usah peduli keluarganya Yang penting lu sama gue No that's not true Kita nikahi dia Kita nikahi keluarganya Harus baik sama semua Yang kedua Hikmat Allah itu dari pimpinan roh kudus Makanya bersyukur banget loh Tuhan tuh kasih kita roh kudus di hati kita Amen Karena roh kudus itu dalam Yohanes 14 ayat 26 Dikatakan Roh kudus yang akan diutus oleh Bapak dalam namaku Dialah yang akan mengajarkan Segala sesuatu Kepadamu Dan akan mengingatkan kamu Akan semua yang telah kukatakan kepadamu Makanya roh kudus itu yang mengingatkan kita Akan firman Tuhan yang namanya Rema Roh kudus membuat kita tuh bisa ngerti pasangan kita Kita Dikatakan bahwa kamar-kamar itu diisi Dengan barang-barang berharga Bicara soal gini Ngejalanin pernikahan Gak bisa tanpa pengertian Kadang-kadang kita nuntut pasangan berubah Pasangan nuntut kita berubah Disitu titik dimana masalah gak pernah ada selesainya Tapi waktu roh kudus mulai ngajarin kita Dan membuat kita mengerti Kita tuh jadi Oh mesti begini Saya kasih contoh Saya dulu Sering marah sama suami saya Karena dia tuh pelayan Tuhan murni Hatinya tuh pelayanan sekali Jadi otomatis Dia akan lebih memilih melayani jemaat Daripada punya waktu sama keluarga Jadi kalau kita milih family man Ini bukan tipe yang pas gitu loh kasarnya Dia akan lebih milih jemaat Tuhan Daripada keluarganya sendiri Jiwanya pelayanan banget Dia akan ngorbanin dirinya Apalagi keluarganya kasarnya Demi melayani pekerjaan Tuhan Jadi saya dulu sempat marah gitu Karena Natal gak pernah di rumah Ulang tahun gak ada di rumah Selalu pergi Jadi kami berantem terus Saya sampai sebel sama gereja-gereja yang ngundang dia gitu Saya bilang kenapa sih Gak paham ya gitu loh Ini kan hari waktu keluarga gitu Nah ada teman-teman juga yang ngundang jojo Udah tau itu anniversary pernikahan kami Tetap diundang Jadi saya kesel banget gitu Saya bilang sama suami saya Kamu kalau pergi lagi Kamu gak usah pulang lagi gitu Saking keselnya dulu Nah kemudian Satu hari Pertengkaran ini gak ada habisnya Bertahun-tahun Akhirnya satu malam Saya diem Sambil kesel sambil doa Capek Tuhan sama pernikahan ini gitu Karena saya merasa tidak dikasihi Saya merasa tidak dibela Saya merasa dia tidak peduli Saya merasa kesepihan Pokoknya semua gitu Dan akhirnya Tiba-tiba roh kudus bilang gini Lihat suamimu Jojo lagi tidur Orang tuh kalau tidur lucu ya Cute ya Bener gak Jadi polos Jadi baik gitu Kalau dia melek kan gahar gitu kan Kalau sama saya maksudnya Kalau saya marah dia lebih marah gitu Begitu dia tidur tuh jadi kesian gitu Roh kudus itu bikin saya yang kerti Roh kudus bilang Lihat suamimu Saya lihat dia Tiba-tiba timur rasa kasihan Rasa iba yang sangat besar Tuhan kasih pengertian Ini kan teman seperjuangan mu loh Seumur hidup Roh kudus cuma ngomong satu kalimat Saya nangis Saya nangis Jadi gini Jojo tuh nikah sama saya Dia bertahan karena takut sama Tuhan aja Punya istri yang tukang marah-marah Kayak saya waktu itu Pasti gak betah Tapi dia bertahan Kadang-kadang kita mesti ngerti Dalam pernikahan itu Kita gak bisa berpisah Karena takut akan Allah Tapi kitanya yang harus ngerti pasangan kita gitu loh Jangan bikin dia sengsara Ngerti gak Akhirnya Roh kudus bikin saya ngerti Memang dia ini Seperti apa ya Mobil 4x4 Dibuildnya beda sama mobil 4x2 Bisa paham ya bahasanya ya Jojo dibikin berbeda sama Tuhan Karena panggilannya Dia gembala yang sangat baik Semalam mereka sampai di Turki Lagi makan kunefe Enak banget kunefe I'm telling you Jemaat fotoin dia Dan kirim ke saya Bilang gini Disayang sama semua peserta Gembala yang baik Kalau anda ikut trip ke Holy Land Sama suami saya Anda akan lihat betapa baiknya suami saya Dia itu care sama jemaatnya Dia sayang sama semuanya Dia ringan tangan Dia gak sungkan bantu siapa saja Dia menempatkan dirinya sebagai hamba Dan melayani semuanya Itu pemimpin yang besar Saya kasih tau anda Suami saya sangat luar biasa Saya aja kagum-kagum Lihat dia gak ada capeknya ngelayanin orang Saya seharian bawa grup gitu Ya semua sudah hadir Belum lagi Kalau ada ibu-ibu nakal yang shopping mulu Gak mau balik ke grup Itu kan tugas saya nyari mereka Iya Aduh ini mana nih kurang dua nih Saya lari-lari turun Ah dimana tadi ya Cari-cari-cari Bu ayo bu Semua sudah di bus Sambil gemes gitu kan Tapi suami saya tetap Ya sabar ya Sebentar lagi ya Oke sebentar lagi ya Begitu kami naik Saya udah asem mukanya dia masih senyum Ayo bu Ayo bu Emang Hebat dia tuh Gak sanggup saya Tapi saya kasih tau Yang kayak gini ngeselin istrinya Jadinya ya Kan kasihan suami saya gitu loh Nah Singkat cerita Dalam rumah tangga tuh Kita mesti ngandalin Roh kudus yang ngajarin kita Karena kadang-kadang Bahasa manusia tuh gak bisa nerjemain semuanya gitu loh Kita marah Kita pake emosi Kita pake pikiran kita Yang sok pinter ini Tapi sekali aku liat dia gitu Aku langsung kasihan Udah jangan dimarahin lagi Kasihan gitu loh Kamu mau apa? Yang ketiga Hikmat Allah tuh kita dapat Dari nasihat Dan pengetahuan Dikatakan bahwa Rumah itu ditegakkan Karena kepandayan Kita jangan sok pinter Kadang-kadang Waktu kita ngadepin masalah Di rumah tangga Kita mesti Dengar nasihat Orang lain Belajarlah dari mentor Dari orang tua Dari buku Dari pengalaman orang lain Dengar Daripada kamu gagal Lalu kamu belajar Lebih baik Belajarlah dari kegagalan orang lain Saya percaya bahwa Tuhan itu akan ngajarin kita Makanya Penting banget gini Kelilingi dirimu Dengan orang-orang yang sehat dan tepat Supaya waktu kamu butuh nasehat Mereka akan kasih kamu Jalan-jalan Tuhan Bukan jalan-jalan yang jahat Terakhir Bagaimana kita tahu Siapa jodoh kita Yang pertama Berdoa Karena gini Gak ada yang bisa kasih tau kamu Kamu harus yakin Bahwa dia jadi Tuhan Kamu harus doa Saya doa Tanya Tuhan Siapa pasang hidup saya Saya saat itu umur 16 Dan roh kudus jawab Jojo Tuhan bisa bicara Dan hari ini saya nikah Sama orang yang roh kudus sebutkan Nah yang pasti jodoh dari Tuhan itu ini Tandanya Kamu cinta sama dia Bukan nikah sama orang Karena terpaksa Atau karena ada apanya Yang membuktikan kamu cinta apa Proses dalam hubungan Kamu tetap bertahan Jadi kamu harus yakin Dia jodoh dari Tuhan Dengan berdoa Dan kamu mengasih orang ini Itu tanda awal Gak mungkin gak mengasih orang ini Lalu ngelewati semua proses Kamu tetap setia Yang kedua Saya cinta tapi gak seiman Bagaimana Firman Tuhan bilang Janganlah Dengar dulu nih Janganlah Kamu merupakan pasangan Yang tidak seimbang Dengan orang yang tak percaya Jadi gak usah nanya lagi Boleh gak pacaran Sama yang tidak seiman Jawabannya Janganlah Kenapa Yang pertama Karena sulit bersatu Beda nilai Beda prinsip Beda pandangan Beda pegangan Sebab persamaan apakah Terdapat antara Kebenaran dan Kedurhakaan Atau bagaimanakah Terang dapat bersatu Dengan gelap Udah jelas beda Nilainya beda Tapi bu Saya yakin dia jodohnya Tuhan Oke Jangan dipacarin dulu Injilin dulu Menangkan dulu Doakan dulu Saya kesaksian Saya dulu belum lahir baru Waktu saya kenal suami saya Tapi dia yang bawa saya Kenal Tuhan Jojo yang nginjilin saya Dia yang bawa saya Kenal Yesus Dan hari ini Saya jadi istrinya Jadi apakah Tidak mungkin Kalau pacarmu itu Belum kenal Tuhan Bisa tapi Injilin dulu Menangin dulu Jangan Nekat nikah Kalau dia belum percaya Susah Sama yang seiman aja Banyak tantangannya Apalagi yang gak seiman Lalu Kenapa gak boleh Pacaran sama yang tidak seiman Suatu hari akan membuat Iman kita goyah Satu Raja-Raja 11 ayat 4 Sebab pada waktu Salomo sudah tua Istri-istrinya itu Mencondongkan hatinya Kepada ala-ala lain Sehingga ia tidak dengan sepenuh hati Berpaut kepada Tuhan alahnya Seperti Daud ayahnya Dengar baik Firman Tuhan Ajarin kita Suatu hari Ini akan membuat Iman kita pindah Yang ketiga Saya cinta Tapi beda visi Gak sejalan Gimana Amos 3 ayat 3 Berjalankah dua orang Bersama-sama Jika mereka belum Berjanji Dalam bahasa aslinya Sepakat Orang gak bisa Nikah Kalau gak punya Kesepakatan Tentang masa depan Makanya yang penting gini Sebelum kamu nikah Masih jomblo Berdoa lah Sungguh-sungguh Tanya Tuhan Apa Kehendak Tuhan Dalam hidupmu Karena visi dari Tuhan Yang akan jadi Tujuan hidupmu Kamu harus tahu dulu Tujuan hidupmu dari Tuhan Setelah kamu ngerti Tujuan hidupmu dari Tuhan Baru kamu bisa tahu Apakah kamu Dan pasangan kamu Sejalan Markus 3 Ayat 25 Bilang ini Dan jika Suatu rumah tangga Terpecah-pecah Tidak sevisi Rumah tangga itu Tidak dapat bertahan Jadi rumah tangga Yang gak setujuan Gak sejalan Terpecah-pecah Satu mau ke utara Satu mau ke selatan Apalagi Selalu berpisah Gak akan bisa bertahan Yang keempat Saya cinta Tapi orang tua Gak setuju Bagaimana Ulangan 5 Ayat 16 Hormatilah ayahmu Dan ibumu Seperti yang diperintahkan Kepadamu oleh Tuhan Allahmu Supaya lanjut Umurmu Dan baik keadaanmu Di tanah yang diberikan Tuhan Allah Kepadamu Dalam ketaatan pada orang tua Ada berkat Tuhan Katakan amin Nah Saya mau katakan gini Badai dalam Masa pranikah Itu baik sekali Untuk menguji Kesungguhan hati Menguji Komitmen Karena Badai dalam rumah tangga Jauh lebih besar Yang udah nikah Katakan amin Kalau kamu yakin Ini jodoh dari Tuhan Doakan orang tuamu Bawa hubungan kalian Dalam pergumulan doa Dua-dua puasa Doa Kalau memang dia jodoh dari Tuhan Tuhan pasti lembutkan Hati orang tuamu Saya dan Jojo ngalamin Gak disetujuin orang tua Tapi orang tua akhirnya Dilembutkan hatinya Dan kami menikah Nah Kalau orang tua tidak setuju Sebagai anak Coba pertimbangkan Alasannya apa sih Esensi gak Esensi itu apa Apakah masalahnya Orang tua lihat Karakternya buruk Tidak punya kerjaan Rekam jejak Yang tidak baik Ya kan Mungkin berita-berita Tentang track record Orang ini gak bagus Penjudi Pemabung Suka seringku Blah-blah Ada yang marah sama saya Bu Heni Jangan menghakimi orang Orang bisa berubah Oke Kamu sanggup gak nunggu dia berubah Masalahnya disitu Jangan nanti udah nikah Gak sanggup nunggu dia berubah Anda cerai sama dia Sikapnya kasar Tidak sopan Songbong Semua orang tua Pasti mau yang terbaik Buat anak-anaknya Amin Orang tua kan sayang anak Mereka mau yang terbaik Gak mau anaknya susah Jadi kalau hal-hal ini esensi Anda harus pertimbangkan lagi Karena saya sudah kenyang Ngeliatin pasangan-pasangan Inti perceraian adalah Karakter Karena waktu kita nikah Itu gak cuma sama kulit luarnya Tapi sama isi dalamnya Karakternya Anda sakit diurus gak Anda susah dia bantu gak Kita tuh gak bisa munafik Kita butuh uang Dan kita butuh orang yang tanggung jawab Buat apa nikah sama yang kaya Tapi dia pelit sama kita Nah orang tua yang gak setuju Karena hal-hal yang tidak esensi Ini wajib dipertimbangkan Kita doain Kurang tampan Wah jangan kawin sama dia Hidungnya peseng Ntar anak lu kayak gitu Kurang cantik Wah Kurang tinggi Beda suku Beda Keturunan Kurang kaya Nah ini gak esensi Orang kalau takut Tuhan Hari ini dating sama kamu naik motor Tapi kalau dia takut akan Tuhan Besok-besok dia beli kamu merci Amen Yang kelima Saya cinta tapi kami beda Bagaimana Jawaban Tuhan Tidak selalu yang kita mau Tapi udah pasti yang kita butuh Tuhan tuh tahu yang terbaik buat kita Justru saya katakan gini Kita harus berbeda Untuk saling melengkapi Bayangin kalau Jojo sama kayak saya Semua sakit hati semua Semua itu Baik Saya tegas Jojo karena suka menyenangkan hati orang Suka kompromi kadang-kadang Tapi karena saya tegas Jojo jadi gak bisa kompromi Jadi kami saling melengkapi gitu loh Nah Jojo sangat baik Kalau gak gak ada jemaatnya ya Jojo sangat murah hati Kadang-kadang saya tuh penuh perhitungan gitu Karena saya sudah kenyang ditipu orang Jadi saya peka-pekaan nih Orang nipu gue gak ya Kalau Jojo tuh Susah bantu Susah bantu Nah makanya banyak orang yang ke Jojo langsung Oh forget it Otorisasi ada di saya Internet banking maksudnya Tapi keputusan di dia Kalau dia bilang Kalau dia bilang Kasih gak Kasih saya Takut sama suami saya Oke Dasarnya harus benar-benar cinta Dan yakin bahwa pasangan hidup kita tuh dari Tuhan ya Gitu loh Nah Kemudian Saya cinta tapi belum bekerja Gimana? Dia belum bekerja Sebelum bangun rumah tangga Harus mapan Mapan gak bicara soal kekayaan Tapi bicara soal punya pekerjaan Punya penghasilan Supaya bisa menafkai keluarga Nah seorang laki-laki yang mau menikah Harus sudah bisa menafkai Istri dan anak-anaknya Kok laki-laki lagi? Karena sebutan laki-laki Bapak itu di laki-laki Bukan di perempuan Bapak itu berasal dari kata Aba yang artinya sumber Bapak ditadirkan Tuhan Kodratnya harus jadi Sumber Tapi boleh gak zaman sekarang Ada house-house Tergantung kesepakatan bersama Sekali lagi Rumah tangga tuh butuh biaya Makanya kita gak bisa Nikah cuma makan cinta Amsal 24 Ad 27 berkata Selesaikanlah pekerjaanmu di luar Siapkanlah itu di ladang Baru kemudian dirikanlah rumahmu Sebelum nikah harus kerja Punya ladang Bukan masalah kamu kaya atau enggak Tapi punya penghasilan Nah bagaimana Kalau misalnya penghasilan istri Lebih besar daripada penghasilan suami Ya gak masalah Gak sepakati aja gitu loh Bagaimana mengelola keuangan bersama Supaya jangan ribut ke depannya Kok dia support adiknya Kok dia support orang tuanya Sepakati dulu Sebelum nikah Sebelum nikah Supaya jangan ada ribut-ribut ke depannya Yang terakhir Saya cinta Tapi kami baru mengenal Gimana ya Bu Jangan cepat-cepat nikah Kita harus sungguh-sungguh mengenali Siapa orang yang akan kita nikahi Karena kita akan menyerahkan hidup kita Dan masa depan kita Ketangannya Jangan terburu-buru untuk nikah Karena Firman Tuan berkata Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah Amsal 19 ayat 2 Amsal 14 ayat 15 Saya pernah bagi tentang rekam jejak Bahwa orang yang tak berpengalaman Percaya kepada setiap omongan Mulut manis Kita langsung jatuh cinta Tapi orang yang bijak memperhatikan langkahnya Jangan nikah karena kulit luarnya Dengar baik Jangan Ada orang yang di sekitar kami Yang kami konselingin Aduh baru kenal 3 bulan Akhirnya cerai Terus maksa Harus nikah tahun ini juga Baru Aduh Saya sudah capek sekali Sebagai hamba Tuhan Kadang-kadang kita ngomong kebenaran Orang gak mau nurut gitu loh Mereka pikir kan Gue yang mau nikah Bukan elu Aduh Abis itu lu minta berkatnya sama kita gitu kan Abis itu lu cerai Gak nanya kita Bener gak? Masalahnya udah 5-6 orang yang begini Anak muda jangan cepat-cepat nikah Karena usia Ya pastikan dulu Terakhir Bagaimana kita bedain Ini hikmat dari Tuhan Atau ini hikmat dari kita sendiri Yaakobus 3 ayat 17 Tetapi hikmat yang dari atas Adalah pertama-tama Murni Selanjutnya pendamai Peramah Penurut Penublas kasihan Dan buah-buah yang baik Tidak memihak Tidak munafik Hikmat Allah Tidak dipengaruhi perasaan kita Hikmat Allah Tidak dipengaruhi Kehendak kita Hikmat Allah Pasti mendamaikan Hikmat Allah Membuat kita bisa mengampuni Hikmat Allah Membuat kita baik Sama orang lain Keputusannya itu baik Untuk semua Hikmat Allah Membuat kita penublas kasihan Hikmat Allah itu Tidak memihak Dan hikmat Allah itu Tidak munafik Kita melakukannya Kami tidak mau gagal Di tengah jalan Karena itu Tuhan Biarlah fondasi Kemendana firman Yang kami pegang Dalam pernikahan kami Dalam membangun rumah tangga kami Biarlah kami selalu hidup Takut akan engkau Supaya hikmat Tuhan Jatuh dalam hati setiap kami Berkati setiap pernikahan yang ada Dipulihkan Dikuatkan Dan terus semakin jatuh cinta Satu sama lain Juga yang mau nikah Tuhan kasih hikmat Supaya mereka sungguh-sungguh Saling mengenal Saling memahami Saling menerima Satu sama lain Ada pengertian Ada kepandai Dan hikmat Tuhan Dalam hidup rumah tangga kami Dalam nama Yesus kami berdoa Amen Have a blessed Sunday God bless you I love you guys I love you guys